Burungnya lepas. Enggak, emang begitu. Nama saya Aji. Aji Ceti Bahadursah. Keturunan India. Suka banget sama India atau gimana? Kenapa? Suka banget sama India atau gimana? Emang bener keturunan India? India-Indiaan. Enggak, nama ini juga yang kasih almas kasino. Dulu emang sangat dekat sekali dengan om kasino? Oh, justru kita diajak sama om kasino. Untuk mengeringi warkop setiap manggung. Kita jadi home band-nya. Ada kesan tersendiri gak dengan om kasino? Yang paling berkesan ketika radio masih muncul? Ya, yang paling berkesan pertama ini ya. Dulu kita kan awalnya belum gabung sama warkop ya. Setelah kita manggung di tim. Ada acara di tim kan kita ngisi acara. Disitu warkop nonton gitu. Begitu kita turun langsung mas kita lawalin. Lu mau gak gabungin gue ngiringin gue nyanyi? Kita bilang oke mas, mau. Itu tahun berapa buju? Itu tahun 77. Hampir ke 78 lah. Disitu kita wah. Kita memang dulu kan lagi nge-fans sama warkop kan. Tiba-tiba ditawarin sama anggota warkop kan. Gue gabung sama mereka kan. Wah ya seneng bener lah. Langsung diterima saat itu juga atau dipikirin dulu? Enggak. Langsung diterima. Kita langsung oke. Jadi istilahnya kita punya grup ini ada yang ngajak, ada yang nonton ke arah. Istilahnya ke arah profesional lah gitu. Kan waktu itu dari penggemar terus akhir saya bisa mengiringi warkop. Perasaannya seperti apa waktu itu? Itu ada kebanggaan tersendiri ya. Bangga bener kita bisa mengiringi warkop kita. Sementara kan orang istilah ketemu warkopnya dari jauh udah seneng bener kan. Apalagi kita akrab seperti keluarga sendiri gitu sama anggota warkop. Apa sih yang memang ada ketika dalam pemusik, ada perasaan yang memang beda nggak saat mengiringi di atas panggung? Atau lama-kelamaan perasaannya justru luntur dan jadi membawa? Kayaknya enggak ya. Karena musik yang kita mainkan itu sesuai apa yang Mas Kasino mau ingini gitu. Jadi pas, nggak ada kendara gitu. Lagu-lagu bercandaan lah kalau Mas Kasino gitu kan. Lagu-lagu bercandaan. Sekiranya orkest-orkestnya jadi makin kesini makin jadi istilahnya melegenda lah. Betul. Dan apa sih yang memang ada beban nggak ketika orkestral diantap legenda gitu? Justru apa santai-santai aja? Tapi kita kayaknya santai-santai aja ya. Nggak ada rasa beban, wah harus begini nih orkestral agenda. Nggak biasa-biasa aja. Kita nggak perlu merasakan istilahnya dangak lah. Biasa-biasa aja kita. Nah, tapi kalau istilah dangak melihat industri musik saat ini, apakah banyak yang seperti itu om? Ketika orang baru mulai musik? Dulu kan misalkan PRR bisa diajak kasino. Sekarang, ada nggak sih misalkan kalau jadi baru diajak orang lain gitu, diajak idolanya? Pernah tahu? Kayaknya selama ini saya nggak pernah tahu ya. Nggak pernah tahu. Jadi memang fokus ke PRR aja? Betul, fokus ke PRR aja. Apalagi nih, ketika anak muda sudah mengenal PRR, waktu itu gimana perasaannya untuk kembali lagi manggung-manggung ke jiks-jiks anak muda? Itu ya, kita ini ya, suatu kebanggaan juga ya. Kita diajak dengan manajemen, nambil. Dan kebanyakan nih ya, mereka penggemar fans PMR ya. Sebagian itu orang tuanya itu penggemar fans PMR. Jadi turun-temurun? Turun-temurun. Sebagian, maupun cowok, maupun cewek. Bahkan mereka punya kaset kita yang lama-lama loh. Om, tolong tanganin om. Kadang-kadang kita sendiri mikir. Gue aja nggak punya kasetnya. Kok dia pada punya? Gitu. Itu yang bikin malah? Nggak punya, kalau habis diminta temen kan. Kok dia mereka pada bawa? Kalau setiap kita manggung ya, mereka pasti itu, cewek-cewek pasti bawa kaset kita tuh. Om, tolong tanganin om. Saya dari orang tuanya, entah bapaknya, entah ibunya penggemar fans PMR. Setiap hari dibilang deh, setiap hari dijubelin lagu itu terus. Sama orang tuanya setelin lagu itu di rumah, dibilang. Nah, tadi om bilang nggak punya koleksi. Dari dulu sampai sekarang, apakah itu penting nggak om? Punya koleksi sendiri sebenarnya? Itu penting ya. Tapi kita nggak semua personil nggak punya ya. Ada juga beberapa orang yang punya komplit gitu ya. Untuk arsif sendiri ya? Untuk arsif kita sendiri ya. Lalu dari album baru sekarang nih, lagu apa yang paling disukain? Kayaknya untuk lagunya, semua saya suka ya. Ada, ada pesan. Ada yang dibuat sama om sendiri nggak? Yang dibuat PMR ada? Yang penting jadi uang tuh PMR. Yang penting jadi uang ya. Dari situ apa maknanya melihat lagu dan kondisi masyarakat sekarang dan kondisi musik khususnya? Oh itu ini ya, kita untuk memberi semangat ke, terutama anak muda ya. Jangan ngucang-ngucang kaki aja, ayo kerja. Cari uang yang halal kan gitu. Walaupun ngejek, ya kan gitu. Walaupun nyaloh, yang penting hasilnya halal. Jangan malu-malu gitu. Anggapannya soal musik Indonesia? Musik Indonesia ya? Musik Indonesia itu kayaknya grup-grup baru banyak ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau mereka istilahnya berkecimu dalam musik Indonesia asli gitu. Jadi ayo kita bangkitkan musik Indonesia yang asli. Jangan ke arah-arasannya dulu lah. Yang musik tanah air kita dulu yuk kita angkat. Gitu aja. Tapi dengan mendukung band-band metal, itu kan mereka bukan pake, apa namanya musik-musik. Tadi om bilang yang musik-musik asli dan musik-musik. Ini hanya dukungan Morio sama mereka pemain lokalnya juga atau gimana? Nah ya tapi kan mudah-mudahan mereka lari ke situ, ke asli. Jadi memang harus di rantul dulu? Ya kan segala sesuatu kalau kita nyuruh, ayo lu begini, nggak mungkin bisa pelan-pelan. Gitu. Ada harapan lagi nggak untuk musik-musik Indonesia? Ya harapannya untuk musik-musik Indonesia ya kita berkarya sendiri ya. Istilahnya jangan nyontek-nyontekan lah. Cari ide sendiri. Lebih bagus. Akan puas hasil lah kan? Ya. Gitu aja. Oke. Samp skinasi. Sampai pretty. selamat menikmati